Halo para pecinta anggrek dimanapun anda berada Di video kali ini saya akan kasih tutorial atau saran sedikit Tapi ini cukup penting banget ya bunda ya Supaya knop yang di rumah itu bisa berubah jadi bunga yang mekar full kayak gini Mekar cantik banget Sehingga mekarnya itu bisa sempurna seperti ini Nah nanti obatnya apa nanti pokoknya ikutin terus channelnya Raja Bunga Anggrek Di sini saya akan kasih tau Jadi untuk apa namanya yang knop seperti ini Tuh ini kan masih kecil ya banyak banget yang bilang kalau masih knopnya kecil ini kayak gini itu Sering sekali ada gangguan nih kayak gini juga Banyak banget yang bilang kalau yang knop kayak gini itu banyak juga terserang-terserang trip ataupun serangga-serangga Sehingga Knop ini yang udah siap mekar gak jadi mekar ataupun terserang hama Seperti itu ya jadi akan saya kasih tau untuk cara penanganannya Nah untuk cara penanganan itu Saya menggunakan larutan Insektisida ini saya menggunakan alika ya nih insektisida mereknya alika disini nah dan sambil saya akan terangkan juga Jadi untuk semua jenis anggrek kalau udah ada calon bunganya seperti ini Pendek seperti ini Udah harus dikasih alika Ataupun jenis insektisida yang lainnya Tapi disini saya menggunakannya alika dulu ya Jadi untuk yang udah keluar seperti kayak gini pendek walaupun pendek Itu udah harus dicegah paling gak seminggu itu sekali Atau paling lama-lamanya itu dua minggu sekali Untuk pencegahannya ya dua minggu sekali Tapi kalau udah besar kayak gini kita bisa melakukan insektis itu kurang lebihnya jangka waktu 10 hari sekali Kalau udah seperti ini lebih rawan soalnya Banyak banget trip-trip yang menyerang ya kalau udah kayak gini Banyak trip atau lalat buah-lalat buah Maka dari itu disini akan saya sharing-sharing untuk cara pencegahnya Jadi untuk yang udah kayak gini kita harus menyemprotnya pakai insektisida Kalau yang masih kecil segini spek Paling gak dua minggu sekali ya dua minggu sekali Tetapi kalau yang udah besar seperti ini Itu kita semprot insektisnya itu 10 hari sekali Supaya kenopnya gak gagal Gak gagal mekar Dan cara insektisnya itu sangat-sangat mudah Ini karena ada kenop nih Kita cukup semprot Semprot di kenopnya Sama di daun gak apa-apa Kalau insektis ya Sama di daunnya gak masalah kayak gini Seperti itu ya cara insektisnya Tetapi untuk yang anggrek gulanya udah mekar Ataupun dendrobium yang udah mekar Yang udah full mekar ya Yang saya katakan ya Yang udah full mekar Itu udah gak di insekt gak apa-apa Gak di insekt gak apa-apa Nih Kalau mau di insekt cukup daunnya aja Ya kalau yang udah full mekar kayak gini Kita insektisnya itu cukup di daunnya aja Kalau yang udah full mekar Tetapi kalau yang masih pendek Kita insektisnya itu di kenopnya Nih Terkena tangan gak apa-apa Tapi abis itu yang penting cuci tangan ya Disemprot di kenopnya Kalau yang sepek disemprot Yang sepeknya kayak gini Supaya Hama-hama Contohnya sepert trip Atau lalat buah Ataupun Hama yang berbentuk Berwarna merah-merah Atau kuning-kuning itu Yang suka menyerang Tangkai bunga Itu gak berani Soalnya udah kita Semprot pakai insektisida Seperti itu bu Soalnya kemarin itu Banyak banget yang bilang Mas bagaimana sih Secara penanganan Supaya Kenop Yang udah siap mekar Itu bisa mekar sempurna Tidak dimakan Hama Seperti itu Nah cuma satu kuncinya bunda Kita gak boleh bermalas-malasan ya Harus tetap dikasih insekt Dikasih insekt itu di kenopnya ya Di kenopnya Seperti tadi yang udah saya Contohkan seperti itu Kalau yang udah full mekar Bunganya gak perlu di insekt lagi Yang perlu di insekt itu daunnya Kalau yang udah full mekar Daunnya yang perlu di insekt Kalau yang udah full mekar Tetapi kalau yang masih Spek pendek Seperti ini Ataupun kenop yang udah lumayan besar kayak gini Yang di insekt itu Semuanya Jadi sampai kenop Sampai daunnya juga Dendro pun seperti itu ya Dendro juga semuanya Kalau insekt dendro Jadi misal ini Bentar saya ambilkan yang ini dulu Ini kan masih full kenop ya Full kenop Kita insektnya itu tetap di kenopnya Nah seperti ini Kita insekt di kenop Sama di daunnya Daunnya dikenakan insekt Harus merata ya Meng insekt itu Gak boleh ada yang terliwat Seperti ini aja bun Itu sangat mudah banget Minimal kita mau lakukannya itu Dua minggu sekali Itu minimal ya bunda ya Minimal dua minggu sekali Dan lebih bagusnya Bunda-bunda di rumah Dilakukan Sepuluh hari Sekali Itu Bagus bu Supaya anggretnya bisa Mekar dengan sempurna Seperti ini Bagus ya Kalau bisa mekar sempurna kayak gini itu Bagus banget Cantik banget Siapa sih gak kepingin Memiliki anggret bulan yang Bisa mekar sempurna kayak gini Oh mantep banget pokoknya aja Jadi jangan Apa namanya Jangan disepelekan ya bunda ya Itu kunci utamanya Jadi untuk cara Penyemprotan insektisida itu Cukup simple banget Cuma disemprot-semprot Disepret-sepray Mudah sekali bunda Dan nanti Alhasilnya Bunganya Subur banget Seperti ini Mantep banget kan Lalat gak berani menyerang Trip gak berani menyerang Hama-hama Apapun udah Gak berani Menyerang Kalau udah Disemprot Pake insektisida Seperti itu Mantep pokoknya Mungkin Cukup sampai sini aja Untuk Apa namanya Cara penyemprotan insektisida Ya soalnya sangat mudah Sangat mudah Mungkin cukup sampai sini aja Semoga Apa yang udah Saya sampaikan Itu bermanfaat Buat Bunda-bunda Atau bapak-bapak Yang di rumah Yang selalu Kalau merawat anggrek itu Selalu gagal mekar Ya bunda ya Jadi seperti itu Untuk penanganan Atau untuk pencegahan Terima kasih buat semuanya Yang udah mau hadir Yang udah mau support Channelnya Raja Bunga Anggrek Selamat siang Selamat pagi Dan juga selamat malam Buat semuanya Salam Anggrek Indonesia Salam satu hobi Dadah bunda-bunda Dadah